Vinicius Junior sering jadi lawakan selama karirnya di Real Madrid. Sempat jadi wonderkid sensasional pada masanya, Vinicius Junior malah tampil di bawah ekspektasi pada masa awal-awalnya di Real Madrid. Tapi keadaannya musim ini beda lagi. Pemain asal Brazil tersebut sudah kian matang dan malah sangat bisa diandalkan. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Musim 2021-2022 ini Vinicius menjelma menjadi striker andalan di Real Madrid. Performanya lagi gacor-gacornya. Bersama Karim Benzema di lini depan keduanya jadi kombinasi penyerang paling mematikan di Liga Spanyol saat ini. Dalam hanya 6 pertandingan La Liga di awal musim ini, Vinicius sudah bikin 5 gol. Melewati capaian gol domestiknya musim lalu yang mentok di 3. Torehan saat ini pun cuma terpaut 1 gol dari rekor terbanyaknya dalam semusim di Real Madrid selama karirnya. Padahal musim 2021-2022 ini baru sampai bulan September. Menjanjikannya penampilan Vinicius musim ini gak lepas dari peran Carlo Ancelotti yang rutin memainkannya. Sejak menukangi Real Madrid kembali pada Juni lalu, pelatih asal Italia itu menyertakan Vinicius di daftar pemain gak tersentuh Real Madrid. Yang juga meliputi Benzema, Thibaut Courtois, Eder Militao, dan Fede Valverde. 5 pemain tersebut sejauh ini gak sekalipun absen dari pertandingan-pertandingan Real Madrid di bawah Ancelotti. Keistimewaan itu pun membuat Vinicius mendapat kesempatan mencatatkan pertandingan ke-125-nya untuk Real Madrid. Padahal usianya baru 21 tahun, 2 bulan, dan 10 hari. Gak banyak pemain di usia begini sudah mencatatkan lebih 100 penampilan untuk Real Madrid. Vinicius sendiri mencatatkan penampilan ke-100 dalam seragam Los Blancos pada 1 Maret lalu. Dan kalau ditarik ke belakang, hanya para legenda seperti Camacho, Aiker Casillas, dan Raul Gonzalez yang memiliki catatan 100 penampilan di Real Madrid pada usia yang lebih muda. Bagi Vinicius pun setelah bermain di 100 penampilan untuk Real, namanya selalu disertakan dalam laga-laga Real Madrid berikutnya. Hingga kini total penampilannya sudah 125 kali, yang 18 di antaranya dimainkan pada musim lalu. Sedangkan sampai 25 September 2021, ketika video ini tayang, dia sudah main 7 kali di musim 2021-2022. Lantas, seberapa istimewakah catatan ini? Sebagai gambaran, ketika masih seusia Vinicius, Sergio Ramos baru bermain 99 kali untuk Real Madrid. Sedangkan Marcelo, 72, Najau Fernandes, 2, dan Benzema bahkan belum mencatatkan debut. Sedangkan Casillas ketika itu sudah 136 kali, yang kalau dihitung-hitung nggak terpaut jauh dari rekor Vinicius. Porsi bermain Vinicius pun jelas bukan main-main. Musim lalu, cuma Courtois yang mainnya lebih banyak dari Vinicius, yaitu 51 pertandingan, sementara Vinicius 49. Dan di bawah Ancelotti, Vinicius dapat porsi yang lebih besar, bahkan jadi nggak tergantikan. Ancelotti yang untuk kali kedua melatih Real Madrid tentu nggak bisa diremehkan dari impresifnya performa Real saat ini. Dari 7 laga di semua kompetisi sejauh ini, Real dibawa menang 6 kali, sekali imbang, dan 0 kekalahan. Membuat Ancelotti menyamai rekor awal musim terbaiknya bersama Los Blancas. Tepatnya pada musim pertamanya sebagai bos Real Madrid pada 2013-2014. Sayang, ketika itu, tren unbeaten-nya disudahi rival sekota Atletico Madrid yang menang 1-0. Nah, kalau Ancelotti kali ini bisa membawa Real menang di laga berikutnya melawan Villarreal, maka dia bakal mencetak rekor awal musim terbaiknya bersama Real Madrid. CLBK Ancelotti dengan Real sekarang-sekarang ini memang lagi manis-manisnya. Los Blancas sama-sama memucaki kelas main sementara di La Liga dan Grup D Liga Champions. Tingkat kemenangan Real Madrid di semua kompetisi musim ini pun tercatat 86%. Pada 2013-2014 ketika Real menjuari Liga Champions dan Copa del Rey pada akhir musim, pasukan Carlo Ancelotti tersebut menang di 46 pertandingan. Sisanya 8 kali imbang dan 6 kali kalah dari total 60 game. Yang berarti torehan kemenangan Real saat itu hanya 77%. Pada musim kedua alias pada 2014-2015, tim besutan Ancelotti itu menang di 43 pertandingan. Sisanya 6 kali imbang dan 10 kali kalah dengan tingkat kemenangan turun jadi 73%. Total dalam 126 pertandingan sebagai pelatih Real Madrid, Ancelotti mencatatkan 95 kemenangan, 15 imbang dan 16 kekalahan. Yang mana tingkat kemenangannya mencapai 75%. Catatan ini pun kalau dihitung-hitung malah lebih superior dari pelatih Real Madrid sebelumnya, Zinedine Zidane yang menang 90 kali, imbang 17 dan kalah 19. Dengan persentasi kemenangan hanya 71 dari 126 pertandingan. Tapi kalau dilihat berdasar torehan trofi, berbalik Zidane yang lebih superior. Pada masanya, Zidane membawa Real Madrid menjuarai 8 trofi yang meliputi 2 Liga Champions, 2 Piala Super Eropa, 2 Piala Dunia Klub, 1 La Liga dan 1 Piala Super Spanyol. Sementara Ancelotti hanya meraih 4 trofi yang terdiri dari Liga Champions Copa del Rey, Piala Super Eropa dan Piala Dunia Klub.